Terima kasih. Para pejuang atlet badminton kita akan bertanding. Kalau saya tidak salah di Denmark, tempatnya ya? Di Ahadhus, Bung. Oke, di Denmark. Dan tentunya ini sebenarnya sangat menguntungkan Denmark juga sih. Apalagi Denmark ini adalah pemain-pemain dihuni oleh pemain-pemain hebat juga, Bung. Apalagi Tunggal Putra dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini tidak menjadi penghalang untuk tim Thomas dan Uber kita untuk tetap bisa menyumbangkan juara dan membawa pulang ke Indonesia. Oke, baik Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat antara Thomas dan Uber, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Untuk Thomas terlebih dahulu, kalau misalnya kita lihat, memang kalau tim Thomas yang dibawa oleh sang pelatih, kayaknya memang para jagoan, para jagoan badminton Indonesia sudah dibawa semua. Kalau saya lihat juga ada beberapa pemain-pemain yang artinya mungkin tidak sering dijadikan sebagai andalan, tetapi dibawa juga. Dan mungkin ini adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga untuk para pemain-pemain muda kita di cabang badminton untuk mencari pengalaman penting di Thomas ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di line-up, ataupun kita ke bagan dulu deh ya, bagan yang sudah dibuat seperti itu ya, di mana kalau di Thomas sendiri, Indonesia itu ada di grup A, coba saya lihat contekan dulu, nah ini di grup A untuk Thomas Cup, di mana Indonesia bersama dengan Cina Tepe, Wah, Cina Tepe lagi nih, tapi ini badminton, Bung. Ada Cina Tepe, ada Algeria, Algeria ya, dan Thailand. Baik, Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat dari negara-negara yang tergabung di grup A ini, menurut Bung Fahmi, kira-kira yang mana nih yang akan menjadi penantang terberat untuk Indonesia? Saya rasa Cina Tepe, Bung. Cina Tepe ya? Cina Tepe. Karena kita tahu Cina Tepe memang di sektor ini juga tidak bisa dianggap lemah, di badminton. Iya, betul badminton ya. Tetapi, tanpa mengurangi ini, Thailand juga saya rasa juga bisa membahayakan, begitu pula dengan Alja Zair, Bung. Iya. Karena ini kita tim kayaknya, di Thomas dan ini. Jadi, kayak Sudirman Cup kemarin, begitu kita terpaksa harus angkat kaki lebih cepat, karena permainan tim yang tadinya ada unggulan kita, di luar dugaan, bahkan harus meneran kekaran doset langsung. Betul, betul sekali. Kayak Deminians kemarin. Dan saya rasa itu bisa jadi pembelajaran berharga bagi timnas kita di Thomas. Jadi, setiap pelawan yang akan dihadapi harus dihadapi dengan maksimal. Apalagi Thomas dan Uber Cup ini berlangsung dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 17, Bung. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat, jeda dari Sudirman Cup ke Thomas dan Uber tidak terlalu jauh ya? Jadi, artinya recovery dari para pemain ini, ya betul-betul harus dimaksimalkan ya? Betul ya. Karena waktunya tidak terlalu lama, dan saya rasa, apa ya, para atlet badminton kita ini harus cepat-cepat memulihkan kembali fisiknya, untuk bertanding di Thomas dan Uber. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit bacakan ya beberapa pemain-pemain yang tergabung di official line-up Thomas Cup. Yang pertama, itu tentunya ada Anthony Sinisuka Ginting. Ya, ini tunggal putra ya. Jonathan Christy, Cesar Hiren, dan Ciko Aura. Nah, sementara untuk ganda putra, tentunya sang pemain andalan kita, yang masih menjadi juara satu dunia. Ya, hingga saat ini Marcus Fernaldi Gideon, dan juga Kevin Sanjaya, dan Muhammad Ahsan dan Henra Setewan juga, yang merupakan peringkat kedua dunia. Ganda putra. Dan satu-dua ini masih dipegang oleh Indonesia. Selain itu juga ada Fajar Alfian dan Rian Ardianto, dan juga ada Leo Roli dan Daniel Martin. Ya, jadi tentunya pemain-pemain andalan Indonesia, baik di Tunggal maupun di Ganda, semuanya diborong ke sana. Jadi ya, semoga saja tim Thomas Cup dari Indonesia ini bisa membawa medali pulang, Bung Fahmi. Nah, sekarang kita ke Uber nih. Kalau misalnya kita lihat di Uber, untuk di bagannya, dia juga tergabung di grup A ya. Nah, di sini di grup A ini, dia tergabung dengan negara Jepang, Jerman, dan juga Perancis. Nah, menurut Bung Fahmi, dari ketiga negara yang merupakan teman segrup dari Indonesia, kira-kira yang mana yang paling bisa membahayakan begitu langkah Indonesia? Tentu Jepang, Bung. Jepang, ya? Jepang, ya. Betul. Di Sudinman Cup saja, mereka masuk ke final. Ya. Mengadap ke China. Oke, tentunya ini harus diantisipasi. Ya, betul. Harus diantisipasi, karena memang pemain-pemain Jepang sangat luar biasa. Bahkan untuk pemain-pemain Uber-nya itu hebat-hebat semua kalau di Jepang. Betul, Bang. Ya, tapi tentunya saya rasa para pelatih ya, khususnya untuk tim Uber Indonesia sudah memiliki strategi. Ya. Bagaimana caranya agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Nah, terus untuk official line-up-nya untuk Uber, ini untuk Tunggal Putri Bung Fahmi, ada Georgia Mariska, ada Putri Kusuma Wardani, ada Esther Nurumi, dan Nandini Putri ya. Sementara untuk ganda putrinya ada salah satu ganda andalan kita, yang menjadi juara Olimpiade kemarin, Grisha Poli dan Apriani Rahayu. Ada juga Sethi Fadila bersama Ripka Sugiyarto. Ada juga Nita Violina yang berpasangan dengan Putri Syaika. Dan yang terakhir ada pasangan Febi Valencia dan Jessita Putri Miantoro. Ya, saya sebenarnya ada beberapa ganda putri yang tidak terlalu familiar menurut saya, tapi ya semoga bisa memberikan yang terbaik ya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk mereka yang artinya belum pengalaman untuk bertanding di ajang sebesar Uber dan Thomas ini, ya setidaknya menjadi pembelajaran. Dan semoga bisa memberikan kemenangan untuk tim Indonesia. Oke baik, Bung Fami, terima kasih banyak sudah menemani saya. Dan tentunya dari segmen awal kita sudah bahas terkait dengan tim Nas kita, yang kedua terkait dengan UEFA Nation League, yang sudah kita sedikit prediksi dan analisa terkait dengan laga final nanti. Dan segmen ketiga terkait dengan Thomas dan Uber Cup. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran begitu ya untuk para pecinta olahraga di luar sana. Dan sekali lagi terima kasih banyak, Bung Fami, atas waktunya. Oke, Bung. Dan jangan bosan-bosan untuk menemani saya. Iya, tentu. Oke, baik. Sport Lovers, terima kasih sudah menyaksikan Sport 55 untuk edisi hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Sport 55 ya, karena selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia olahraga untuk Anda. Akhir kata, saya Jabal Ramad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!